Halo, gue Pols. Ferry di sini. Kali ini, gue bakalan nge-review smartphone paling kecil-kecil cabai rawit, yaitu Asus Zenfone 9. Eh, tapi sebelum itu, bentar. Mana ya smartphone-nya? Oh, wait. Ada di sini. Di front pocket dari jaket tactical gue. Ini adalah smartphone yang compact minimalis dengan power yang maksimalis. Seperti apa ya rasanya pakai smartphone ini? Let's check it out! By design, smartphone ini punya bentuk yang, well, sangat unik. Memang masih mengusung model candy bar, tetapi bentuknya yang sangat compact ini membuatnya beda dari smartphone lainnya yang sudah mulai berukuran jumbo. Di dalam box penjualan Zenfone 9 ini sendiri, kalian mendapatkan semua aksesoris yang masih cukup lengkap. Mulai dari back case-nya yang terbuat dari hard case, charger 30W, beserta kabel C2C-nya, dan yang paling terakhir yang bikin gue tercengang juga masih ada earphone di sini diinklutkan dalam box penjualannya. Ini mungkin suatu relik yang pastinya kalian udah jarang temukan untuk tahun-tahun ini. Apalagi sejak smartphone mulai menghilangkan 3,5mm headphone jack yang kebetulan di Asus Zenfone 9 ini sendiri masih tertedia. Jadi itu bakalan super plus banget buat kalian yang masih pake wired headphones. Performa yang sangat baik, diringi oleh bentuk yang compact seakan impossible sebenernya di jaman saat ini. Namun inilah sesuatu yang berhasil diachieve oleh Zenfone 9. Secara tinggi, Zenfone 9 ini berada di bawah 14,8cm, dan lebar di bawah 7cm. Ini membuatnya berada di ukuran super compact, mudah digenggam ukuran tangan secara umum, dan juga mudah dimasukkan dalam saku manapun. Beratnya juga super ringan, 169 gram aja. Penggunaan jangka waktu lama sepertinya tidak akan ada efek yang cukup drastis yang membuatnya tidak nyaman. Highlight penting dari Zenfone 9-nya ini sendiri adalah masih sama dengan Zenfone 8, compact flagship smartphone yang sangat menjunjung tinggi single hand operation. Selain itu, untuk bentuknya sendiri, Zenfone 9 ini sekarang lebih kotak dibandingkan curved edges yang dimiliki oleh Zenfone 8. Material yang digunakannya juga cukup premium, walaupun back cover-nya memang bukan kaca. Aluminium made di samping, Gorilla Glass Victus untuk kaca depan, dan juga polycarbonate dengan finish yang agak kasar, melengkapi tampilan Zenfone 9 yang compact tapi tetap elegan. Untuk opsi warna, kalian bisa memilih warna midnight black seperti yang kita review kali ini, sandstone white, sunset red, dan juga starry blue. Personally, gue sangat suka dengan warna sunset red-nya, karena warna ini jarang sekali dimiliki oleh smartphone lainnya yang berada di pasaran. Kemudian soal display-nya si Zenfone 9 ini sendiri. Display Full HD+, dalam ukuran 5,9 inci, 20 banding 9, dan sudah mengusung AMOLED. Ini menjadi salah satu pendukung penting untuk si Zenfone 9 ini sendiri. Display AMOLED dengan panel buatan Samsung ini cukup menawan untuk pengkonsumsian video ataupun gambar, maupun operasional standar, smartphone ini sendiri. Color gamut 112% DCI-P3, tiket kecerahan hingga 1100 nits di luar ruangan, HDR10+, dan juga sudah tersertifikasi dari SGS, membuat display-nya ini sangat nyaman digunakan untuk jangka waktu yang lama, apalagi konsumsi multimedia seperti memainkan game ataupun menonton video di Netflix. Yang membuat gue pribadi tercengang adalah Asus nggak segan-segan memberikan refresh rate 120Hz untuk si Zenfone 9 yang mungil ini, sehingga segala macam animasi, transisi, dan pergerakan di layarnya akan menjadi sangat-sangat halus. Opsi refresh rate-nya juga bisa diatur, mulai dari 120Hz, 60Hz, 60Hz, ataupun auto, yang akan secara otomatis mengatur display-nya untuk refresh rate yang paling optimal sesuai penggunaannya. Layar ini juga bahkan sangat responsif saat digunakan, berkat sampling rate 240Hz ditemani response time 1ms saja. Ini bisa gue bilang menjadi sesuatu yang sangat langkah untuk digunakan oleh smartphone compact seperti ini, yang bahkan di smartphone ukuran lebih besar flagship-nya pun belum tentu punya. Karena display-nya juga sudah AMOLED, pastinya kalian akan menemukan opsi always on display di sini. Audio yang dituning oleh Dirac membuat kualitas audio yang dihasilkan cukup bulat dan memberikan pengalaman yang cukup mengesankan. Super Experience dari Zenfone 9 ini dapat digambarkan oleh satu kalimat, UI minimalis nyerstock dengan opsi yang cukup banyak. Walau berukuran kecil, spesifikasi yang diusungnya cukup menantang dan tentunya sesuai dengan kategori flagship-nya. Dibekali oleh Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Zenfone 9 ini nggak tanggung-tanggung melahap semua tantangan yang diberikan oleh aplikasi apapun, termasuk Genshin Impact. 8 Plus Gen 1 ini sebelumnya sudah pernah kita cicipi sebelumnya di saudaranya si Zenfone 9, sebuah produk dari Asus juga yang lebih kerana kategori gaming, yaitu si ROG Phone 6 Series. CPU dan GPU Adreno 730 yang dibuat oleh Qualcomm dengan node process 4nm dari TSMC ini memang patut diacungi jempol karena memberikan kemampuan 10% lebih tinggi dari pendahulunya. Ini bukan angka yang kecil untuk sebuah SoC. Menemani CPU dan GPU-nya ini, ada chip memori yang paling flagship saat ini, RAM LPDDR5 hingga 16GB, dan juga storage UFS 3.1, sehingga kelancaran operasional pun akan sangat terjamin untuk smartphone yang compact ini. Overall, performance Zenfone 9 mengalami peningkatan sekitar 15% di CPU, 50% di GPU, dan juga peningkatan efisiensi daya 30% lebih baik jika dibandingkan dengan si Zenfone 8 yang dirilis Asus juga pada tahun lalu. AnTuTu score yang dicapai oleh Zenfone 9 ini mampu mencapai angka 1 jutaan yang menjamin performanya akan tetap gacor. Di Genshin Impact saat versi 3.2, performanya cukup stabil dan mampu bertahan di sekitaran 59 fps yang cukup stabil. Occasionally, memang ada drop ke-40an, tapi ya, dapat dengan mudah naik ke atas lagi. Lalu tentunya, walau terlihat kebetulan, sebenarnya smartphone ini sangat cocok untuk dimainkan dengan game Goddess of Victory Nike yang sedang hits di ranah penggemar game gacha, di mana salah satu highlight-nya adalah game ini bisa dimainkan dengan satu tangan. Single Hand Operation Zenfone 9 bener-bener terlihat sangat membantu karena game ini bener-bener bisa dimainkan dengan satu tangan. Sebagai pendukungnya, kalian juga akan mendapatkan akses ke game Genie, sesuatu yang mirip dengan ROG Armory Crate. Di sini kalian bisa melakukan pengaturan untuk performa gaming kalian yang maksimal. Suhu dari smartphone ini sendiri juga super chill berkat diberikannya ruang uap oleh Asus. Saat memainkan Genshin Impact dalam jangka waktu yang lama, suhu yang dicapainya berada di 40an derajat saja. Dan mengingat ini bukan dedicated gaming phone, punya footprint yang jauh lebih kecil, masih bisa ditematkan ruang uap seperti ini, memberikannya sedikit keunggulan, bahkan jauh di atas smartphone flagship yang terkadang nggak punya ruang uap untuk menjaga suhunya. Kemudian ini memang agak nggak terduga, tapi smartphone se-compact ini sudah memiliki opsi Wi-Fi 6e, sesuatu yang hanya dimiliki oleh top tier flagship smartphone. Sama seperti di versi laptopnya Asus sendiri, Wi-Fi 6e ini memberikan kecepatan Wi-Fi yang jauh lebih optimal dan juga cepat. Software juga berperan sangat penting di sini. ZenUI 9 sudah digodok sedemikian rupa untuk memberikan near stock experience dari Android yang patut dihacungi jempol. Kemudian ZenUI ini juga memberikan fungsi-fungsi tambahan yang secukupnya, sehingga ZenUI 9 ini tidak kembung dengan fitur yang tidak penting. Salah satu highlight penting dari ZenUI ini adalah banyaknya dukungan penggunaan one-hand mode. Contohnya, edge tool untuk shortcut penting dengan cepat agar mudah bermultitasking. Selain itu, di power button yang sekaligus menjadi fingerprint scanner-nya, ada juga ZenTouch yang memudahkan tambahan navigasi sebagai shortcut ataupun fungsi-fungsi kostumisasi lainnya. Melengkapi itu, Asus ZenFone 9 ini juga mendukung back double tap yang gue pribadi sangat suka gunakan untuk menyalakan flashlight. Asus pun tidak segan-segan memberikan upgrade di sektor kameranya karena Asus sudah memberikan seluruh kamera ZenFone 9 ini baik belakang maupun depan dengan sensor Sony. Tapi nggak cuma itu aja, Asus juga memberikan kamera utamanya yang 50MP 6-axis stabilizer gimbal hybrid untuk menghasilkan kualitas foto dan video yang paling stabil bisa kita temukan di ranah smartphone Android. Sensornya cukup langka, apalagi mengingat balik-balik ZenFone 9 ini cukup kecil. Sensor utama yang memiliki 6-axis gimbal-nya menggunakan sensor Sony IMX 766, sensor quad buyer yang beresolusi 50MP. Sensor kedua adalah Sony IMX 363 Ultra Wide 12MP dan kamera depan Sony IMX 663 dengan resolusi 12MP juga. Ketiga lensa ini dapat menghasilkan foto dan video yang sangat baik sebagai point and shoot camera dalam sebuah smartphone. Namun yang menjadi highlight utamanya adalah si kamera utama yang sudah dibekali oleh 6-axis gimbal yang bahkan bisa terlihat di B-roll kamera seperti ini. Tapi biar lebih jelasnya, kalian bisa melihat beberapa contoh yang sudah kita siapkan saat mengadakan pameran Gunya Studio pada weekend kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk power consumption, gue masih sangat impressed dengan konsumsi daya yang super hemat dari Zenfone 9 ini. Baterai yang dimilikinya berukuran 4300 mAh, lebih besar 300 mAh dari Zenfone 8, dan juga dapat diisi ulang dengan cukup cepat oleh charger 30W yang masih tersedia inbox. Zenfone 9 ini sendiri juga sudah gue uji coba untuk menjadi daily driver selama semingguan lebih, dengan penggunaan standar Gua Chat berkala, main Genshin, dan juga Nikkei. All of that, baterainya masih mampu bertahan lebih dari 12 jam, di mana pada kondisi full pada pagi hari jam 8, dan baru butuh di top up kadang jam 11 malam. Dalam kondisi standby, seharusnya 1-2 hari standby mampu dicapai dengan sangat mudah. Satu fitur yang gue cukup salut diberikan oleh Asus untuk Zenfone 9 adalah IP rating IP68, untuk ketahanan terhadap debu dan juga air. Ini memberikan sedikit rasa aman untuk overall use dari Zenfone 9, apalagi saat ini di Jakarta, nggak jarang sering terjadi hujan cukup deras. Well, gimana gue Pulse? Gue pribadi sih sudah merasa sangat nyaman dengan ukuran si Zenfone 9 ini, dan ini coming from someone yang sudah selama 7 tahun terakhir memakai smartphone berukuran di atas 6,5 inci. Bagi kalian yang tertarik sama si Zenfone 9 ini, saat ini kalian sudah bisa mendapatkannya di partner-partner resmi Asus Mobile Indonesia, seperti Aeraphone, Tokopedia, Asus Online Store, dan juga Asus Exclusive Store. Harga yang perlu kalian tebus mulai dari Rp7,999 juta, dengan 4 varian warna yang langsung tersedia, Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red, dan juga Starry Blue. Warna favorit gue sih, ya si Sunset Red, tapi nanti kita coba lihat ya, untuk saat ini kita pakai Midnight Black dulu. Selama periode penjualan pertama ini, kalian masih bisa mendapatkan potongan langsung melalui promo cashback Rp300.000 yang berlaku mulai tanggal 17 November hingga 30 November aja. Ini sesuatu yang sangat disayangkan jika kalian lewatkan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website resmi Asus Indonesia melalui link yang sudah gue taruh di kolom deskripsi ya. Zenfone 9 hadir sebagai jawaban Asus untuk memenuhi hasrat atau demand dari konsumer yang butuh smartphone kompak dan ringan tapi nggak pengen punya kompromi di soal performa ataupun kualitas kamera maupun display-nya. Terkadang, target budget atau kompak smartphone suka diringi oleh penurunan di banyak sektor. Namun keuntungan Zenfone 9 adalah adanya fitur-fitur unggulan yang kadang bahkan tidak dimiliki oleh opsi di atasnya. Kalau bisa disimbulkan, Zenfone 9 ini sebenarnya sangat cocok sebagai smartphone all-rounder yang memenuhi konsep everything you need. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya, gue post. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya atgwibicom dan gue pribadi di atfspplus. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry dan Zenfone 9, signing out. Bye-bye. Eh, balikin lagi ya. Lumayan nih, enak. Siung, langsung hilang di kantong. Nggak berasa ada apa-apa. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax